Terima kasih Bapak Erick Thohir. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir tiba di Qatar hari ini. Laga hidup dan mati timnas Indonesia versus Jepang di grup D, Erick Thohir tak ingin lewatkan pertandingan yang sangat krusial ini. Begini pernyataan jelas Erick Thohir. Kemudian solusi yang terbaik untuk situasi saat ini. Keberadaan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Qatar hari ini menyulut semangat baru bagi timnas Indonesia yang akan menjalani pertandingan krusial melawan Jepang dalam babak fase grup Piala Asia 2024. Pada posisi ketiga di kelas main grup D, timnas Indonesia akan menentukan nasib mereka di pertandingan terakhir ini, apakah bisa melaju ke babak 16 besar atau tidak. Erick Thohir, sosok yang penuh dedikasi dalam mengembangkan sepak bola Indonesia, tiba di Qatar dengan tujuan jelas. Memberikan dukungan tanpa syarat kepada timnas Indonesia. Kehadirannya di sini bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai pencinta sepak bola yang ingin melihat prestasi gemilang dari timnas negeri ini. Dengan tiba di Qatar hari ini, saya membawa seluruh dukungan dan semangat dari rakyat Indonesia untuk timnas. Pertandingan melawan Jepang adalah momen penting untuk kita semua, dan saya yakin timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik di lapangan, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia berada di posisi ketiga di kelas main grup D. Meskipun mereka belum bisa memastikan diri melaju ke babak 16 besar, harapan dan keyakinan tetap berkobar. Pertandingan melawan Jepang menjadi penentu utama, di mana setiap detik akan menjadi momen krusial bagi nasib timnas Indonesia. Erick Thohir juga mengutarakan apresiasinya terhadap kerja keras para pemain dan pelatih timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Taeyong. Saya melihat dedikasi dan semangat juang dari setiap pemain dan pelatih. Mereka telah bekerja keras untuk sampai ke tahap ini, dan sebagai ketua umum PSSI, saya berada di sini untuk memberikan dukungan penuh. Tambahnya, Pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Januari 2024, pukul 18.30 waktu setempat. Mata seluruh Indonesia akan tertuju pada momen tersebut, dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia diharapkan akan menjadi kekuatan tambahan bagi timnas. Erick Thohir menegaskan, Pesan saya kepada para pemain dan pelatih, bermainlah dengan hati, berikan yang terbaik, dan wujudkan impian kita bersama. Rakyat Indonesia berdiri di belakang kalian, dan kita semua yakin bahwa kalian bisa menciptakan sejarah di Piala Asia ini. Sukses untuk Timnas Indonesia Dengan pernyataan penuh semangat dari Erick Thohir, Semoga Timnas Indonesia dapat meraih kemenangan dan melangkah ke babak selanjutnya, membawa kebanggaan untuk negeri ini. Terima kasih telah menonton!